Intro Kita kumpul tetap Kemudian kita Apa namanya Kita membaca ayat Al-Quran Nah Karena membaca ayat Al-Quran itu Jangan akan membaca Mendengar saja Itu sebenarnya apa-apa hal Jadi begitu Jadi inilah yang ditransformasi Seperti ini Itu Jadi Jangan lantas itu Semua dipertentangkan Karena ada hal-hal yang mendukung Anda pakai sarung-sarung Itu bukan agama Tapi budaya Karena Orang non-muslim pun pakai sarung Tapi karena dia orang Indonesia Sudah turun-temurun Ini sarung Tapi Begitu Islam datang Karena kita Budaya kita bukan Pakaian gadis Ya kita pakai untuk sholat Supaya menutup aurat Kan Kan sah sholat kita Cukup pakai celana pendek Itu enggak salah Daripada pakai celana pendek Itu pakai sarung Walaupun itu motif Hindu Motif Bali Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak ada ilat yang sama Yaitu sama-sama menutup aurat Itu namanya budaya di transformasi ke dalam Islam meng transformasi budaya Banyak contoh-contoh yang lainnya Seperti itu Nah inilah yang dipakai oleh Wali Soma dalam rangka untuk Mengislamkan orang-orang Nusantara ini Sehingga Ada istilah Islam Nusantara Islam di Nusantara Karena memang Ada hal-hal yang Bukan perbedaan Tuhan disini Dan perbedaan Nabi Tapi berbeda dalam rangka Ada pengamalan Pengamalan Ada pengamalan Pengamalan Ajaran itu yang memang Ya harus disesuaikan dengan Atau dikondisional Karena Islam itu datang dari jauh sana Memang sudah berhadapan Bergumul dengan Peradaban-peradaban yang besar Itu tidak bisa dihindari Bahkan datangnya Islam itu Ya harus bersentuhan dulu Dengan apa yang menjadi Kepercayaan orang Jawa kuno Yang disebut dengan kapitayan Itu wajah di atlasnya Itu kapitayan itu mengalunduh Kepercayaan tentang taufin Dan agama Siliberkati yang besar Itu tidak pernah hilang Dalam komunitas Jawa Kunong Nah Makanya dia Lebih lengkap Dan dia mudah menerima Ajaran Islam itu Nah Memang ini tidak jelas Siapa yang membawanya Tapi hikmah-hikmah yang ada Ajaran-ajaran itu Masih terasa oleh kita Masih Karena dianggap itu sesuatu yang baik Yang sesuatu yang baik Yang sesuatu yang baik Nah karena itu juga Ya memang Yang dipakai Wali sawmah itu Bukan Fikul ahkam Yang menghukum ini haram Ini tidak boleh Ini haram Ini Ini Nagis Apa segala macam Belum itu dipakai Dalam pegawah Nah Jadi Karena itu ada kondisinya Ada situasionalnya Nah kemudian Kalau itu Dipulahkan bisa dipakailah Pada kelompok-kelompok Periai santri Dan lain sebagainya Karena Mereka sudah Mampat Islamannya Tapi kalau keluar dari situ Ya mungkin Yang dipakai adalah Kiku dakwah Kiku dakwah Jadi bagaimana Mendakwakan Islam itu Dengan baik Ya kemudian Menentu Ya Kemudian Apa namanya Ya Tidak langsung Menghakimi Itu Jangankan Wali Songo dulu Dari-dari Sekarang pun Yang Yang terjun Di pelosok-pelosok Irian Jaya itu Itu Ada Beberapa Komunitas Orang Irian itu Yang beragama Gak jelas lah Entah Kristen Entah apa Tapi Dia masuk Islam Sudah Dia menerima Islam itu Tapi Dia masih senang Apa Masih senang Menyarabah Jadi Dibiarkan aja Biarkan Babi itu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena Kalau langsung Dikaksa Oh ini Tidak boleh Babi ini Haram Bukum Tidak mau Dimasuk Islam Nah Memang Memang ini Tidak boleh Di dalam Islam Najis Sifatnya Cokok kalau dari awal langsung Tidak mau Dia Kemudian Dia secara Akal Pikiran Pikiran sehat Dia bisa menerima Karena ternyata Kalau memelihara domba itu Tidak sesudih Mungkin Memelihara badi Nah Harganya pun Mungkin sama Kalau dijual Nah Jadi seperti itu Apalagi misalnya Wali sawah itu Memakai Tikul hikmah Namanya Kebijakan Apa namanya Satu kebijakan Yang Yang Apa Yang diambil Wali-wali sawah ini Uda'u ila Rabbika bil hikmah Wal ma'udatil hasanat Ayat itu Jadi Bagaimana Orang bisa mengambil Hikmah Dan Da'wah-da'wah Yang disampaikan itu Sehingga orang itu Bisa Menarik Dan bisa Yang merasa Tidak terpaksa Kemudian Yang Menerima Islam itu Nah Dari sejarah inilah Makanya Saya katakan bahwa Umat Islam di Indonesia itu Berpotensi Untuk menjadi Umat Umatan Wasatan Umat Pertengahan Umat yang tidak Radikal Umat yang tidak Liberal Nah Makanya Muncullah Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Moderasi Beragama Nah itu Kenapa? Karena dengan Moderasi itu Maka Ini bisa dianggap Paralel Dengan Umatan Wasatan itu Karena Kalau kita Menjadi umat Yang keras Ya Yang keras Kemudian Apalagi Dengan aliran Aliran Takfiri Siapa yang Tidak Sependapat Sudah Sudah Kafir Asli Kenapa? Karena pendidikan Tidak bisa Jalan dengan Baik Kita Melaksanakan Ibadat Tidak bisa Dengan tenang Dengan khusyuk Ya Padahal itu Dituntuh Untuk khusyuk Bagaimana kita Masalah Kalau Berdentum Berdentum Tanah Sini Takut Kena roket Kena Perlunya Sar Ya Mending Kalau kita Kebal Ya Kebal Kalau Dikingat Dengan Dengan Batu Dicemplukan Ke laut Mati Itu Maksudnya Kalau orang Kebal Seperti itu Ya Jangan Jangan Dili Tapi Cemplungkan Ayo Kalau Jadi Tidak ada Gunanya Karena itulah Kita bersyukur Bahwa Kita Masih bisa Mengendalikan Ini semua Dan kita Masih menyadari Bahwa Kita Memang Ya Kalau Kita Diberahkan Sebagai Umat Yang Masyata Dikat Yang Moderat Yang Mau Bertoleransi Para Sesama Karena Kita Tahu Sejarah Pendidinya Negara Ini adalah Negara Yang Pluralis Yang Heterogen Dan Kalau Bukan Seperti itu Berarti Ikan Indonesia Tapi Ingat Bahwa Ini bukan Takdir Yang Tekat Bukan Takdir Yang Permanen Artinya Artinya Bukan Ini Harus Dirawat Harus Dilakukan Dengan Baik Dengan Penuh Toleransi Makanya Ada Ajaran-ajaran Toleransi Beragama Dan Lain Jadi Kalau Dulu Pak Alam Syah Dulu Waktu Menteri Agama Jadi Harus Menjaga Tiga Jadi Toleransi Beragama Terhukuman Beragama Antara Beragama Kemudian Antara Beragama Dengan Pemerintah Jadi Kemudian Dibagi Persaudara Itu Ada Ufwa Islam Ufwa Apa Namanya Persaudara Islam Ufwa Insania Dan Ufwa Watani Jadi Kita Sesama Islam Kita Sesama Manusia Dan Aspek Kemanusianya Kita Tanggalkan Itu Keislamannya Tapi Ada Setanah Air Sebahang Sadar Setanah Air Jadi Kita Menjalankan Seperti Itu Tinggal Kita Menjalankannya Yang Mudah-mudahan Andalah Sebagai Generasi Muda Yang Bisa Memahami Menjadi Bekal Kita Kedepan Ya Supaya Kita Bisa Bisa Biduk Damai Dan Ya Sesuai Dengan Apa Yang Dicita-citakan Oleh Pendoluk Kita Yang Sudah Berjuang Ya Jangan Lupa Jasa-jasa Mereka Itu Karena Mereka Penuh Dengan Semangat Jihad Membelah Tanah Air Merebut Kemerdekaan Itu Sampai-sampai Mereka Mengatakan Iskariman O Bud Syahid Dan Air Jadi Daripada Hidup Di Jajal Lebih Kita Men Tapi Dalam Peradaan Syahid Dan Mereka Itu Memuktikan Semua Jadi Jangan Disiasiakan Jangan Kemudian Datang-datang Ke orang Tahu-tuanya Ingin Membubarkan Indonesia Merubah Indonesia Menjadi Negara Apa Menjadi Negara Apa Dengan Ideologi Lain Padahal Dia Dari Semua Akhirnya Tidak Boleh Memang Berangkat Dari Bidak Aduh Ini Bidak Ini Tidak Boleh Ini Bidak Lama-lama Ini Halal Daranya Lebih Bahaya Lagi Seperti Bagaimana Mau Bicara Masalah Bidak Terus Misalnya Susah Apalagi Dengan Jaman Sekarang Misalnya Ada Imam Mengatakan Tolong Luruskan Sab Kemudian Itu Benar Itu Memang Itu Pernah Dikatakan Nabi Seperti Itu Dilakukan Nabi Tapi Kalau Misalnya Ditambah Lagi Tolong Di Silen Atau Dimatikan Pernah Dikusapkan Nabi Seperti Itu Tidak Pernah Bidak Jadinya Jadi Susah Kalau Mau Mendefinisikan Seperti Itu Akhirnya Jangan Yang Nambah Yang Orang Yang Bidak Itu Perlu Redfinis Lagi Jadi Itulah Lentik Kita Berislam Enak Penuh Dinamika Dan Suasana Yang Aman Dan Saling Menghargai Antara Dan Saling Yang Jadi Itu Mungkin Yang Disa Sampaikan Terima Kasih Saya Mohon Maaf Bila Ada Hal Yang Kurang Berkenan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dan banyak kita mengambil manfaat dari papanan beliau Dan mudah-mudahan kita semua dalam pola pikirnya juga Menjadi pola pikir yang menjadi Islam yang modern Islam pertengahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Lani Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Saya sebagai moderator dan perwakilan dari UPT dan kemasyarakatan Al-Quran, Suri Al-Quran dan Ibadah Al-Kemasyarakatan Juga mengharapkan dari jamaat semua para hadiri Bahwasannya kajian tafsir Ramadan ini Insya Allah selama bulan Ramadan akan terus terlaksana Jadi nanti ada jadwalnya setiap Senin sampai Kemis Kita nanti gantian untuk narasumbernya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk terakhirnya ada sedikit prob atau sertifikat Yeah 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 ¶¶